Intro Hai Youtubers Makanan adalah sesuatu yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi Karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral merupakan nutrien dalam makanan tersebut yang dibutuhkan oleh tubuh Makanan yang dikonsumsi oleh manusia disebut pangan, sedangkan makanan yang dikonsumsi oleh hewan disebut pakan Secara historis, manusia memperoleh makanan dengan dua cara, yaitu berburu dan meramu, serta bertani, dan sebagian besar makanan tersebut berasal dari tumbuhan serta hewan Selain itu, bumbu dapur juga merupakan salah satu elemen terpenting dalam memasak dan menyajikan menu makanan super lesat Meski terkenal murah, beberapa makanan tertentu ternyata sangat langka dan membuat harganya melejit Bahkan beberapa masakan yang menggunakan hal tersebut akhirnya dibanderol dengan harga sangat tinggi Dan berikut daftar makanan termahal di dunia Tapi sebelum masuk ke daftar, di bawah video ini ada tombol subscribe atau tombol berlangganan Kalau kalian suka dengan konten-konten daftar 5, kalian bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten daftar 5 Dan ini gratis Oke lanjut Kaviar Kaviar merupakan telur yang berasal dari jenis ikan sturgen yang sangat langka Dan menurut penelitian, ikan tersebut sudah ada sejak samandinosaurus Sampai saat ini telah ditemukan sekitar 27 spesies ikan sturgen dan 6 spesies diantaranya ditemukan di perairan Laut Kaspia Diketahui bahwa 90% kaviar yang dihasilkan di dunia ini berasal dari Laut Kaspia Pada saat musim bertelur, ikan sturgen akan berimigrasi secara bergrombol ke hulu sungai Dengan berat rata-rata mencapai 800 kg, ikan sturgen mampu menghasilkan telur sebanyak 60 hingga 80 kg Karena ikan ini sangat langka, oleh karena itu harga per kilo dari telurnya pun bisa mencapai 5.000 USD atau lebih dari 50 juta rupiah Pada awalnya, kaviar ini hanya dikonsumsi oleh para bangsawan Namun sejak awal abad ke-19, perairan Laut Amerika berlimpa dengan ikan sturgen Dan ini mengakibatkan kaviar dengan mudah dan murah didapatkan Bahkan disajikan secara bebas di hampir semua bar yang ada di Amerika Karena penangkapan besar-besaran, ikan sturgen berada di ambang kepunahan Dan sejak saat itu, kaviar menjadi makanan mahal yang langka Sejak 250 juta tahun yang lalu, kaviar telah menjadi makanan terpenting bagi orang Timur Tengah dan Eropa Timur Tidak mengherankan jika penghasil terbesar kaviar dengan kualitas terbaik berasal dari Iran dan Rusia Menurut beberapa laporan, kaviar termahal yaitu berjenis Beluga, Sterlet, Osetra, dan Sefruga Kaviar berjenis Beluga mempunyai butiran telur yang besar dan berwarna abu-abu kehitaman Dan ini merupakan jenis kaviar termahal yang berasal dari Rusia White Alba Truffle White Alba Truffle adalah salah satu makanan paling mahal dan langka yang ada di dunia White Alba Truffle sendiri adalah sejenis jamur yang tumbuh di bawah tanah Dan merupakan spesies truffle atau jamur terbaik yang tumbuh atau ditanam di wilayah Pitmon, Italia Utara Diketahui bahwa White Alba Truffle hanya tersedia dari pertengahan September hingga Desember atau Januari Menurut para peneliti, White Alba Truffle ini sangat sulit ditanami Karena membutuhkan iklim, kelembapan, tanah, suhu tanah, dan sinar matahari yang sangat spesifik untuk dapat tumbuh White Alba Truffle adalah buah dari jamur Ectomycorrhiza Yang berarti mereka tumbuh di sekitar akar pohon dan memiliki hubungan simbion pada pohon tersebut White Alba Truffle menjelajahi tanah untuk mendapatkan nutrisi dan air kemudian memindahkannya ke pohon Dan sebagai imbalannya, pohon memberi makan pada mereka dengan gula yang dihasilkan oleh pohon tersebut Biasanya para pencari White Alba Truffle memanfaatkan sekor anjing atau babi yang cukup terlatih untuk menemukannya Menurut para penjual, harga White Alba Truffle pada lelang di Turin mencapai 96.000 USD per 850 gram Atau setara dengan 1,3 miliar rupiah Saffron Saffron merupakan sebuah tangkai putih dari bunga krokus satifus Atau yang lebih dikenal dengan nama saffron krokus yang berasal dari Yunani Sebagai rempah dari bunga yang dikeringkan, saffron dapat memberikan aroma manis bunga pada masakan Selain itu, saffron juga digunakan untuk memberi warna pada masakan Dan warna putih saffron akan luntur menjadi kuning saat diolah dalam masakan atau minuman hangat Hanya saja karena rasa asli saffron sedikit pahit, saffron cukup digunakan sedikit dalam sebuah masakan Bukan hanya karena rasa saffron yang agak pahit Penggunaan saffron yang sedikit-sedikit juga untuk menghemat biaya Pasalnya, saffron adalah rempah dengan harga termahal di dunia Dan untuk setiap 1 kilogramnya, saffron dibanderol dengan harga setara 1.000-5.000 USD Atau sekitar 14 juta rupiah hingga 70 juta rupiah Bahkan untuk kualitas terbaik, harganya bisa mencapai 150 juta rupiah per kilogram Untuk menghasilkan 1 kilogram saffron, dibutuhkan sekitar 340 ribu bunga saffron krokus Pasalnya, dalam 1 kuncup bunga hanya terdapat 3 tangkai putih atau saffron yang akan diambil untuk menjadi rempah-rempah Selain itu, untuk memanen saffron juga dibutuhkan kehati-hatian karena bagian putih tersebut sangatlah sensitif Bila rusak atau patah, kualitas saffron berkurang jauh dan harganya pun menjadi turun Menurut para ahli, saffron mengandung sat-sat kimia penting yang sangat mahal seperti pikrokrosin, krosin, dan saffronal Ketiga sat inilah yang bertanggung jawab untuk memberi rasa, warna, dan aroma khas dari saffron Jamur Matsutake Jamur Matsutake adalah salah satu jenis jamur yang sangat langka dan memiliki harga yang cukup mahal Diketahui bahwa harga per kilogram jamur tersebut mencapai 2 juta hingga 7 juta rupiah Matsutake sendiri merupakan jenis tumbuhan yang masih satu spesies dalam kategori kingdom fungi atau jamur yang tumbuh di tempat yang relatif memiliki suhu rendah Kata Matsutake sendiri berasal dari bahasa Jepang yaitu Matsu atau pinus dan Take atau jamur sehingga bisa disebut juga sebagai jamur pinus Biasanya jamur Matsutake tumbuh di negara-negara yang beriklim sejuk seperti di Jepang, China, Korea, dan tempat yang sejuk di belahan bumi lainnya Uniknya, jamur Matsutake ini kebanyakan akan tumbuh di akar pohon pinus merah dan tinggi jamur ini sendiri mencapai 10 hingga 20 cm Menurut para peneliti, biasanya jamur ini akan tumbuh saat menjelang musim gugur tiba hingga musim gugur berakhir Karena memiliki masa tumbuh yang relatif sebentar sehingga membuat harga jamur Matsutake ini begitu luar biasa mahalnya Selain itu, jamur ini juga belum bisa dibudidayakan dan sangat sulit untuk mencarinya Jamur Yarsagumba Yarsagumba adalah jamur ulat yang hanya ada di pegunungan Himalaya dan memiliki harga sangat mahal ketika jamur ini sudah mengering Yarsagumba sendiri disebut sebagai jamur ulat karena memang terbentuknya jamur ini dari larva Ketika musim dingin, ngengat yang hidup di dalam tanah banyak terinfeksi spora jamur parasit bernama Opiocordycepsinensis Setelah terinfeksi, ngengat tersebut akan mati dan tubuhnya akan mengeras Uniknya, dari kepala ulat akan tumbuh jamur pipi yang mencuat keluar dari tanah Namun, mendapatkan Yarsagumba tidaklah semudah yang dibayangkan Pasalnya, letak dari jamur ini berada di ketinggian 3.000 hingga 5.000 meter di atas permukaan laut Jamur unik berwarna coklat ini sangat mahal harganya, bahkan melebihi harga emas Diketahui bahwa harga 1 kilo dari jamur ini bisa mencapai 100.000 USD atau setara dengan 1,4 miliar rupiah Harganya yang mahal tersebut sesuai dengan hasil jamur Yarsagumba ini Diketahui bahwa jamur ulat ini dianggap sebagai obat ajaib yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit mulai dari asma, kanker, hingga obat kuat untuk lelaki atau viagra Kopi luwak Kopi luwak merupakan salah satu jenis kopi terkenal yang disinyalir sebagai salah satu kopi termahal di dunia Tidak heran jika biji kopi yang satu ini menghasilkan rasa yang fruity dan berbeda dari jenis kopi lainnya Perbedaan mendasar dari kopi ini sebenarnya bukan berasal dari bijinya namun dari proses pemilihannya Jika jenis kopi lain dipilih oleh manusia maka kopi yang satu ini dipilih langsung oleh para hewan bernama luwak Selain berasal dari buah kopi yang berkualitas tinggi penyaringan pertama untuk buah kopi yang akan diolah juga terkenal sangat ketat Buah kopi yang dipilih hanyalah yang berwarna merah dan benar-benar segar Setelah itu, buah yang telah dipilih harus direndam untuk menentukan buah yang layak untuk diolah ke proses selanjutnya Setelah disortir, buah kopi ini pun dibagi ke dalam beberapa wadah untuk diberikan kepada para luwak Luwak yang dipakai pun hanya jenis tertentu yaitu jenis binturong yang memang merupakan jenis luwak pemakan kopi Dengan indera penciuman yang tajam luwak mampu menyortir buah kopi yang memiliki tingkat kematangan sempurna hingga nantinya menghasilkan kopi berkualitas tinggi Setelah melewati proses produksi oleh para luwak biji kopi yang masih berupa kotoran tersebut dapat dijemur untuk mengeringkannya atau dicuci terlebih dahulu untuk mensterilkannya Pencucian sendiri dilakukan dengan mencampurnya dengan tanah dan digoreng sebanyak 7 kali Wagyu beef Wagyu merupakan salah satu daging sapi paling mahal di dunia yang diproduksi di Jepang Daging wagyu kelas atas bisa dihargai sampai dengan 200 dolar Amerika atau sekitar 300 ribu rupiah per setengah kilogram Diketahui bahwa cara pemeliharaan sapi yang dilakukan oleh para peternaklah yang membuat harga wagyu ini begitu mahal Istilah wagyu sendiri bisa diartikan sebagai daging sapi Jepang yang dihasilkan dari 4 jenis sapi utama yaitu Japanese Black, Japanese Pold, Japanese Brown, dan Japanese Shorthorn atau jenis campuran dari keempat jenis tadi Sapi ini dibesarkan untuk ketahanan fisik membuat daging mereka memiliki lebih banyak jaringan lemak di dalam serabut-serabut otot atau intramaskular fat cells Lemak ini kemudian didistribusikan secara merata ke seluruh jaringan otot mereka yang membuat daging wagyu terlihat berwarna merah muda dan terasa begitu lembut Oleh karena itulah wagyu mendapatkan status legendaris yang akhirnya menimbulkan berbagai macam mitos tentang bagaimana cara perawatan sapi penghasil wagyu tersebut Menurut beberapa laporan, sapi penghasil wagyu di Jepang harus dirawat dan diberi makan sesuai dengan ketentuan yang ketat agar bisa terkualifikasi sebagai daging wagyu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!